Kediaman Sayyid Muhammad Al-Maliki Orang Jawa, seperti seseorang yang akan menghadap seorang raja, setelah sampai di dalam, beliau langsung masuk dan lenggah di balik tiang yang paling belakang, seolah-olah beliau tidak ingin diketahui oleh siapapun, termasuk Sayyid Muhammad Al-Maliki, Sang Sohibul Bait, dan tidak ada seorang pun yang menghiraukan Kiai Haji Hasan Mangli. Sayyid Muhammad Al-Maliki ketika itu sedang sibuk menemui tamu-tamu beliau dari kalangan Habaib, tiba-tiba Sayyid Muhammad Al-Maliki berteriak, di sini ada orang besar, coba cari di dalam gedung ini, orang tersebut dari Magelang Jawa Tengah. Entah kok bisa tahu kalau ada seorang wali dari Magelang Jawa Tengah? Memang benar ada ungkapan, tidak ada yang tahu wali, kecuali seorang wali itu sendiri. Sayyid Muhammad tidak akan tahu siapa saja yang akan datang pada hari itu. Akan tetapi Sayyid Muhammad Al-Maliki seperti merasakan kehadiran orang besar dari Indonesia, tepatnya dari Magelang Jawa Tengah yaitu Kiai Haji Hasan Mangli. Para santri ketika itu mencari orang yang dimaksud oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, maka para santri pun mencari orang yang dimaksud oleh Abu Ya. Satu persatu para peziarah ditanyai, adakah jamaah yang dari Magelang. Setelah mencari cukup lama, ternyata ditemukan orang yang dimaksud, ada salah satu jamaah haji yang duduk paling belakang menunjuk-nunjuk ke arah tiang. Maka santri yang ditugaskan mencari itu berjalan menuju ke arah tiang tersebut. Benar saja, di balik tiang yang paling belakang duduk sosok yang sudah sepuh, dialah Kiai Haji Hasan Mangli yang berasal dari Magelang Jawa Tengah. Beliau duduk dengan menundukkan kepala oleh santri Sayyid Muhammad, Kiai Haji Hasan Mangli dipersilahkan untuk maju menemui Sayyid Muhammad Al-Maliki. Akan tetapi beliau tidak berkenan, tetap masih duduk dan menunduk Sayyid Muhammad Al-Maliki yang mengetahui hal tersebut. Lalu Sayyid Muhammad memerintahkan santri yang asli Arab untuk membawa Kiai Haji Hasan Mangli menemui Sayyid Muhammad Al-Maliki. Akhirnya Mbah Hasan Mangli berkenan menghadap Sayyid Muhammad Al-Maliki. Usai bercengerama dengan Mbah Hasan Mangli, Sayyid Muhammad Al-Maliki merangkul Mbah Hasan Mangli dengan rasa kagum. Kemudian Sayyid Muhammad Al-Maliki berteriak, potret, potret, potret. Santri Sayyid Muhammad Al-Maliki bagian motret pun segera melaksanakan perintah beliau. Sepertinya Sayyid Muhammad Al-Maliki tahu bahwa salah satu karomah Kiai Haji Hasan Mangli adalah tidak bisa dipotret. Dan foto inilah, foto Abu Ya sedang merangkul Mbah Hasan Mangli Magelang. Dan yang bikin heran adalah, pada saat Sayyid Muhammad Al-Maliki memerintahkan memotret, di saat yang bersamaan banyak jamaah yang hadir, banyak yang ikut mengabadikan atau memotret kedua waliulah tersebut. Namun hasil foto yang jadi hanya hasil foto yang dibidik oleh Santri Sayyid Muhammad Al-Awi. Yang lain tidak ada yang jadi foto. Itulah karomah dari Kiai Haji Hasan Mangli Magelang. Walohu Al-Mbisowab. Terima kasih telah menonton!